yuk ini podcastnya cuman ini untuk saya apa aja tenang-tenangan silahkan maju pak ya di pemilu 2004 ya iya ini apa yang datang memaju ini ada dua hal yang pertama saya memang sudah lama mempersiapkan ilmu-ilmu berkaitan dengan SH saya dari WIR kemudian di WIR S3 saya juga jadi ilmu-ilmu yang saya kumpulkan itu rasanya mengumpul terus kapan waktunya untuk diterapkan tahun-tahun ya lho pernah kawan Ustaz Qaswil dari Parti 4 Ustaz namanya saya hanya belajar teori-tori cara penerapannya mudah-mudahan dengan seikut ini bisa diterapkan misalnya membuat undang-undang membuat peraturan banyak ada belajar tapi gak akan dipakai tapi gak akan dipakai majunya BPR RI tapi dakil 2 nomor 3 lahir di Kampar lahir di Kuala Kampar Kuala Kampar itu pinggiran paling ujung dari Kampar kalau sekarang terpotong Kuala Kampar itu terpotongnya itu masuk ke belakang sekarang ya belakang Bono itu banyak saya tulis bintang Bono saya tulis itu itu berarti 2000 syuting 2000 oh syuting Bono sebelum itu sebelum 7 goals itu itu saya dudukan ke situ kebetulan saya di beriamana sama dinas pertambahan untuk bisa potensi gaya dan itu itu masuk di situ saya pikir Bono itu biasa-biasa aja sampai di situ luar biasa luar biasa luar biasa bahkan kapal kongkang karam kapal kongkang ini hampir mati di Gulung Bono karena di ujung tajung itu yang pula itu kiri kanan karena ujung tajung mahal untung lah bisa lari ketopernya enggak ada bapak ini belum muda sananya lagi penyalai tapi berladang kami ini belum muda kemudian tanjung beri tujuan tujuan itu tujuan itu dulu orang orang dia sebagai jin dia hantu setelah orang Jerman masuk ke sana selancar hilang misteri hantunya orang sana pernah ikut pelaku selancar sekarang misterinya tak ada tapi orang yang karam di Gunung Bono masih sepit-sepit ini apa karena jalurnya itu akibat angin akibat gelombang berubah jalurnya biasa di sini dalam sini langkar sekarang temanik sini pulang langkar itu tapi masih tujuh jadi kepala yang satu lagi masih ada tapi yang kepalanya agak terbenang jadi itu tujuh dan kalau pasang besar bulan besar itu tingginya pernah mencapai 9 meter kalau sekarang kena terjadi gerusan besar mungkin 6 meter jadi besar disitu oh disitulah sampai saya oh ya bukan saya disana ke SD sampai tamat SD kemudian tamat SD saya ke bangkina pesan tujuh tahun jadi basic saya itu yang buat pesan yang terima tahun berusaha yang diperlukan berusaha kalau pak saya lahir di pekan lalu tahun 1978 kalau orang tua orang tua lagi-lagi asal selamanya selamanya kalau kalau ibu jadi balik lagi orang tua saya itu punya ayah punya rumah desa panjang itu tempat mainnya ongah dulu waktu bapaknya ongah ini jadi cabat di petal dulu di situ busan yang dicamp aduk kali kena selapan jam itu masuk tempat kalian dulu itulah kisah saya diminta beliap itu sudah ada hubungan komunikasi historicalnya panjang orang-orang 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 dimana orang-orang orang-orang jadi dulu orang-orang sebelum dipecah jadi kualisik ktp dipecah sekarang sudah terpecah masuk prancing apa itu peranam 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 adalah betul ijal saya mau betul ijal bulan depan tapi selesai sudah mulai dari sini mungkin 15 menit sampai beret sampai ke jadi itu masuk yang itu seluruh tampar seluruh pelalawan seluruh inhu seluruh wansi dan seluruh ini harus saya tahu kenapa saya berani karena saya sering menantar guru-guru ke sana terbilangan saya sering kerengah pokoknya radio ini tidak masuk semua tapi dari dinas kalau sekarang karena ada tentak badin tentak apa tempat selapik teman-teman orang-orang Tuhan ada semangat ya kita memaham seterusnya berarti kita mantap mengaju ya insyaallah inilah nanti kita coba diskusi bersama bagaimana membantu publikasi bapak sehingga bisa lebih baik apa yang dimajuk insyaallah iya kan media ini dua media elektronik saya apa tahun di padang abang makmur henrik itu abang saya kenal saya di wismawad warta dekat buharta jadi media elektronik ini mungkin kemudian media cetak kalau bisa tolong hubungi jadi saya datang membuat ini dapat satu ketemui tapi cabangnya bisa dua sekaligus di samping elektronik bisa juga media cetak ini orang keluar jari post walaupun pengumuman yang tak terpanyakan dulu lagi tapi tidak tidak kita nomor lagi jadi gini mbak ini kadang orang juga banyak tahu jadi perbeseran media ini aku memang luar biasa dulu saya terus nulis tembias diantar file diopos terus nunggu untuk dicetak besok baru tepi itu orang sudah nunggu dulu kalau sekarang sekarang orang berita semua itu berbeda tergantung kualitasnya TV pun tak lakuk lakuk ya jadi kalau TV itu segmentasinya ada yang TV kabel berbeda itu artinya dia dapat informasi pembayaran setiap belas ada juga TV streaming TV streaming kan mengandalkan internet itu ada kayak YouTube itu sudah bagian jadi saya malam malam sampai jam 3 malam apa ini saya menghubungi seluruh kecamatan yang ada di kuansi yang seluruh yang ada di inhale itu mulai dari SD guru SD guru MDA guru SMA tapi saya masukkan ada yang marah banyaknya senang tapi yang marah satu-satu yang banyak terima kasih orang bukan baru benar dengan kami orang pulau sebesar ini tolong-tolong kami bisa insyaallah bagus jadi gini saya mau share sedikit di dunia komunikasi ini yang berkaitan dengan jurnalistik jadi ada namanya yang daunan ITP banyak aktif yang sudah kena getah kenapa kena getah mereka melakukan kritik kepada pemerintah di media sosial apa bedanya antara media sosial dengan terima Terima kasih.